selamat menikmati untuk yang menganggur untuk yang senior yang saya sampaikan dalam hormat dari kami untuk hari ini kami akan mengulas anggur kita Jupiter yang kita melakukan percobaan pembuahan tanpa pemangkasan jadi hari ini sudah satu bulan lebih lima hari sudah ada tampak perubahan yang tadinya lurus sekarang saya bengkokin jadi menenam anggur itu bebas teman-teman boleh di bengkokin karena gini dalam 3 minggu terakhir angin itu dari alah barat sangat kencang sekali nah kalau ini bergini seperti ini itu kena angin itu butar gini sampai mau goyang roboh akhirnya saya ambil separuh saya tekuk ke kiri di rolling di rolling jadi bebas terus lebih indah nah lalu coba lihat tunasnya sudah mulai naik ke atas inilah keuntungan kalau kita memakai single gordon jadi tidak ada pemangkasan di primernya jadi saya akan nangkan dari bawah itu primer semua gitu nah kalau saya akan nangkan primer semua ada tunas bat itu baru sekali ini kalau tunas bat baru sekali ya ini torsier ini masih bisa untuk menghidupkan satu merkepungan lagi seperti ini ini itu dibuahkan di sini bebas berkreasi berinovasi kalau di metode di isoku ini mementingkan keindahan tetapi juga tidak menyimpang dari pembuahan kita tetap ada pembuahan nih nih ada pembuahan ya coba nanti kita tunjukkan lebih dekat ini sebagian tunas-tunas bat ada yang sudah mulai bersemi teman-teman sangat subur sekali ya sangat tigur yang tadinya tersier ini dia lurus ke atas teman-teman karena banyak angin yang gede sekali disini kan ada berer nih jadi saya beletkan disini saya roll disini jadi sekarang kuat sekali apalagi untuk menahan buahnya ya jadi kita tidak menyianyikan buah karena buah ini juga sangat indah sekali ya jadi bukan hanya mementingkan daun tetapi buahnya ini coba lihat sangat padat memang kita tidak pakai GA3 teman-teman ya kita tidak pakai karena dikonsumsi sendiri ya ini sudah mulai terubus ini teman-teman ada beberapa yang belum terubus ini dari tersier bawah naik ke atas yang tadinya ini naik terus ke atas sekarang saya belokkan ke kiri dan dibelit seperti ini ya sini ini sekarang sudah terubus memang sebagian juga belum ini juga belum ya ini belum belum terubus atau belum pecah ini belum pecah tapi sebagian sudah ada juga yang sedikit membawa bunga ini ya ini juga bunga kecil walaupun kecil tapi alhamdulillah ya ini sudah mulai semi ya mudah-mudahan dua minggu atau tiga minggu lagi sudah subur lagi seperti semula tetapi nanti kita mempunyai bentuk baru teman-teman ya bentuk barunya yang itu seperti ini ya ini dari sekender ini naik ke atas lalu sampai kira-kira 20 cm kita tekuk dan di rolling teman-teman digulung ya dibelit seperti ini nanti dari sini keluar tunas nah keluar tunas nanti di atasnya jarak 8 in atau 20 cm ini ini ada lagi jadi 20 cm dari sini ya 20 cm dari sini itu sudah bisa untuk rambatan ke atas lagi jadi ya memang beda tetapi tidak kalah indah dan tidak hanya ini teman-teman yang di sebelah sana pun juga sudah saya buat seperti ini ya sudah saya bikin seperti itu karena keterbatasan tempat teman-teman jadi tempat kita ini sangat sempit sekali jadi keuntungan single gordon ini batang utama ya ini batang utama ini tunas bat nah kalau ini batang utama terus ke sana ya terus ke sana terus sampai di ujung tidak ada pemotongan single gordon ini nah disini ini inilah bat yang pertama ini jadi tunas pertama itu disini ya percabangan pertama baru tersier ini kesini sampai disini teman-teman nah kalau baru ada tunas yang pertama inilah keluar tunas yang kedua apa bedanya dengan ini primer ini sekunder ini tersier sama saja contoh ini itu kan versi kecil versi yang gede seperti ini teman-teman ini kan batang utama ya kan nah ini ini tunas bat ini keluar tunas bat keluar ini berarti ini seakan-akan adalah tersier kan gitu kan nah kalau tersier kita cabangkan sini lagi ya sini lagi ternyata di batang kuarternya ini ada buahnya bisa berbuah ya kan nih kalau ini ini versinya versi yang gede dan panjang nah apa bedanya keluar dari tunas bat disini ya itu terus muncul disini ada buahnya ya kan sama dengan yang gede ini ini ya kesini sampai disini ya ini terus nanti disini tersier ini terus ini ada kuarter ada buahnya sama saja jadi kita bebas berkreasi berinovasi nah ya kalau masalah buahnya ya ini gede atau kecil tidak ada Jupiter yang segede Dixon gak ada Jupiter emang segede kecil cuman kalau ini belum optimal karena memang ini belum pembuahan yang sebenarnya ya pembuahan sebenarnya itu nanti kan di bulan April Mei tapi ini saya coba satu ini untuk dibesarkan dengan kalium ya cukup lumayan gede ini ya nih kalau dilihat enggak enggak kecil-kecil amat pembandingnya ya kan ini oke gitu inilah metode isokuiki untuk sementara ini berhasil untuk membuahkan tanpa pemangkasan kenapa karena kita memanfaatkan tunas-tunas bat seperti ini ya ini juga belum pecah ini tunas bat seperti ini untuk mengeluarkan buah nanti ini juga sudah mulai ada mau ada bunganya coba kita lihat juga disini ini yang baru muncul nih lihat nih ini ya ini yang masih merah ini ini juga ada bunganya keluar bunga ini ya ini Alhamdulillah kalau masalah besar jadi saya ceritakan sedikit ya jadi gini teman-teman saya akan bercerita sedikit mengenai beras atau padi atau nasi zaman tahun 60-an atau 70-an itu saat kecil saya sulit untuk mendapatkan makanan tahun 60-an itu sulit karena banyak tikus yang mau apa memakan padi sehingga kita tidak panik dan pada saat itu tahun 60-an itu petani itu hanya menanam padi itu satu kali dalam setahun itu namanya padi gogo atau yang tanda hujan itu pada saat itu kakek saya memang hebat karena anaknya sedikit warga juga sedikit terus panenya juga melimpah tapi setahun hanya sekali lalu setelah tahun 70-an saya ingat saya mulai bikinlah inovasi pemerintah itu dengan dinas pertanian itu membuat suatu penelitian-penelitian bagaimana supaya dalam satu tahun itu bisa panen dua kali dengan cara membuat pendingan-pendingan tapi tidak hanya itu dengan cara membuat inovasi bibit-bibit itu dibikin lebih unggul bibit-unggul jadi bisa panen sampai dua kali bahkan bisa di trial dicoba terus setiga kali satu tahun namun pada saat itu kakek saya mencemooh karena padinya belum enak masih keras namanya itu PB5 itu satu gompol itu banyak sekali anaknya dan gede-gede buahnya itu padinya itu subur sekali dan buahnya cuman padinya keras dicemo apa katanya itu makan makan aja kayak batu seperti itu karena gak cocok dengan metode yang baru artinya yang panenya itu sampai dua kali nah terus pemerintah itu membuat inovasi trup dengan penelitiannya ditemukanlah namanya C4 berasnya enak ya lalu juga unggul jadi panen bisa tiga kali setahun ya oke apa kaitannya dengan anggur ini kalau saya disuruh memilih anggur ini mau cepat berbuah atau nunggu setiap setahun saya akan memilih cepat berbuah karena bisa itu sebulan itu berbuah mau siapa yang gak mau nah ini metode isok ini selama tiga setengah bulan sudah membuahkan anggur buah anggur Jupiter ya dengan banyak ya terus mempunyai tersier tersier setiap satu sekendernya itu ada 25 padahal kita mempunyai dua tersier sekendar dan kita tersiernya itu kanan kiri kanan kiri sangat rapi nah dengan keadaan yang rapi seperti ini kita seling kanan kiri ini rambatan satu rambatan dua nah kalau disini dengan disini berarti ini punya space segini kan bisa dinaikkan lagi tersier itu menjadi kuarter buahnya kecil-kecil tapi kalau masalah buah kecil nanti bisa dibubuk ya dengan kalium KNO3 tapi kita ini belum karena memang belum kepembuahan teman-teman ya tapi paling tidak metode isopoiki telah berhasil membuat satu skender ini 25 batang tersier yang sigil gordon ini dan tersiernya sangat rapi bukan hanya rapi mempunyai jarak yang sama ini coba lihat ini suatu keberhasilan jadi tidak bisa dipungkirin dan untuk menumbuhkan tunasbatnya sangat mudah bebarengan dengan tumbuhnya sekender itu tumbuhlah terser dari tunasbat itu yang tadinya sangat sulit untuk menumbuhkan tunasbat yang beraturan seperti ini nah ini sudah beraturan coba tinggal mengeluanya lebih mudah nih oke jadi gini teman-teman ilustrasi yang tadi gambaran inovasi kreativitas itu bisa disepurnakan di belakang tapi paling tidak metode isofiki sudah bisa berhasil membuat tersier tersier dari tunasbat dengan jumlah yang sangat fantastis 25 dalam satu sekender dan semuanya berbuah kalau masalah membesarkan tidak ada yang namanya jukiter itu buahnya segede di son oke oke teman-teman terima kasih ketulasan kami untuk saat ini ya saya minta maaf kalau kata-kata saya memang seperti ini tapi sebetulnya saya tidak bermaksud apa-apa saya hanya bermaksud untuk menjelaskan apa yang saya kerjakan jadi baik bagi metode isofiki belum tentu baik untuk viewer semua karena belum tentu di viewer ada anu yang segede ini ya oke terima kasih assalamualaikum salam hormat buat senior terima kasih terima kasih terima kasih